Woi brother apa kabar cuaca agak mendung tapi gak semendung hati kalian kan It's Snickers Day Lo ada di Gorilla Rocks Channel bersama gue Bob Skapulet Dan you guys Rocks Melatih kadar keimanan kita sebagai pecinta Snickers Entah agama lo Nike, agama lo Adidas, agama lo Puma dan lain-lainnya Gue adalah seorang pecinta Snickers Konten-konten gue kalo lo nonton Mungkin lo akan melihat gue itu gak nampilin sepatu yang mahal-mahal atau gimana gitu Karena untuk mencintai Snickers itu gak harus beli sepatu yang mahal-mahal juga Tapi memang kadang-kadang untuk beberapa sepatu yang bagus-bagus itu mahal Kita harus ngetes imen kita Gimana ngetes imennya Hari ini gue mau ajak lo lo Kita lihat jablai-jablai Snickers Kita lihat pecun-pecun Snickers Maksudnya apa ya? Maksudnya gini Kita akan lihat sebagaimana Menggeliatnya Produk-produk KW itu Apa aja sih yang di KW-in? Gue ini mau ke pasar tradisional nih Di Jakarta Timur Gue gak ngasih tau tempatnya dimana Ntar lo kesono lagi Jadinya lo beli yang KW lagi ya Ini untuk melatih kemenan kita sebagai seorang Snickers jati Sedap! Oke? Tonton terus Vlog gue sampe abis Kalo lo suka jangan lupa lo langsung Pencet tombol merah lo subscribe Subscribe dulu biar enak Kalo gak suka like aja Oke? Mari kita jumpa Halo bro Gue sedang melihat jatuh sepatu Nah ini ya Yang tadi gue bilang sama lo Lo lihat Ada apaan aja disini Oke? Kita lihat Nih Ultrabus Siapa nih? Curbular Eh jadi gimana? Yang yang kumu yang mana? Kirimnya Yang yang mana? Kirim Ya yang mana? Kirim Bojok Yang mana ini? Jordan Yuk Menurut ni Bojok Pilih buku Baik Apa ini? Jordan Under Armour Under Armour Ah itu itu Human Race Coba lihat yang putih Iya lihat Ini ada 4 nomor Nah Ini Human Race Ini Varel Williams Ultra Boost Ultra Boost Ultra Boost Ultra Boost Jadi berapa nih mas? 230 230 Ini apa ya? Ini apa nih? Ini Ultra Boost Tapi talinya keren Baru lihat gue Oh ini keren Ya Ini keren Ya Dia Tepuk 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 Leic Tepuk 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 human race halo brother ini ada lagi nih disini ada jordan jordan 1 easy ini ultra boost ini canggih 5 berapa? eh karton 2 setengah karton 2 blue game kedy ini kedy kedy kan nih kedy 220 bro ini kedy kan nih kevin juren kedy oh putihnya masih ada gak? jordan 4 ultra boost kedy kedy oh ini ribu kapan nih oke brother kita udah liat-liat tadi ada beberapa sepatu yang memang mirip agak mirip ada beberapa yang memang gak mirip tapi memang jahanam banget kwaan-kwaannya ada juga pedagang yang memang beli sepatu kwa itu buat dijual online so jadi kalo lu beli online hati-hati juga siapa tau yang lu beli itu emang barang dari sini tadi kan barangnya disini tuh kalo lu tadi nonton dari awal dia tuh sekitar dari 150 ribu sampai 300 ribuan lah per pairnya sepasangnya itu nah ini salah siapa tentang sepatu KW ini kalo menurut gue gak bisa nyalain siapa-siapa sih pedagang itu juga kan dijual karena permintaan masyarakat yang banyak ya kan dan si produsen itu membuat sepatu yang mungkin oh ini KW-annya yang biar terjangkau dibelilah sama si pedagang tersebut akhirnya pedagang tersebut dibeli lagi sama konsumen jadi konsumen itu juga rata-rata sih ya mereka pasti buat dijual ulang lagi sih buat reseller lagi jadi kembali ke diri kita lagi lu mau beli sepatu KW apa lu mau beli sepatu yang original semua orang juga punya kondisi keuangan masing-masing tapi better sekali lagi kalo emang lu ada budgetnya belilah sepatu yang original oke video ini bukan bermaksud untuk apa-apa video ini bukan untuk menjelekan siapapun video ini untuk biar kita tau aja oke see you dan bye 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 Terima kasih telah menonton!